Intro Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15, SMAK Frateran Momere, maka diadakanlah Lustrum III. Lustrum itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu penanggalan pada sebuah periode 5 tahun. 15 tahun sudah, SMAK Frateran Momere berkiprah di Buminiansika. Dalam periode ini, tentunya sudah banyak torehan-torehan prestasi yang diraih. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang non-akademik pun banyak prestasi yang diukir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan Lustrum ketiga SMAK Frateran Momere, SMAK Frateran Momere ini berlangsung pada tanggal 5 Maret 2020 yang mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Ada dua kegiatan yang akan dilombakan pada Lustrum kali ini, yakni pertandingan volley dan futsal antar SMP sekabupaten Sika. Tangkaian pembukaan Lustrum ketiga SMAK Frateran Momere ini diawali dengan perarakan peserta lomba volley dan futsal menuju ke lapangan utama yang diiringi oleh drum band SMAK Frateran Momere. Baik, saat ini saya sedang bersama Ketua Panitia Lustrum ketiga ini ada Pak Bosko. Selamat sore, Pak. Ya, Pak. Ini mau tanya-tanya sedikit, Pak. Sebenarnya Lustrum ini apa sih, Pak? Desta lima tahunan, Lustrum lima, lalu ini Lustrum ketiga, jadi SMA Frater keberadaannya di Maumere sudah lima Desta. Jadi sebagai ungkapan kebanggaan kami atas kehadiran dan keberadaan SMA ini di Nian Sika ini, sebagai ucapan syukur kami atas sumbangsi, anggil, dan juga respons yang begitu baik masyarakat terhadap kami, acara ini kami selenggarakan dengan beberapa persiapan. Hari ini sebagai pembukaan bus ketiga, ulang tahun yang ke-15, itu nanti jatuhnya pada tanggal 22 Juli. Tapi berhubung karena ada tiga kegiatan besar yang akan kami jalankan, yang pertama yaitu drum band volley futsal, lalu yang kedua ada seminar tentang pendidikan, dan juga perayaan puncak di tanggal 22 Juli. Maka Kepala Sekolah dengan kebaikannya, dengan juga target-target pertentu yang sudah diimpikan, kami menjalankan kegiatan ini mulai hari ini, tanggal 5 Maret 2020, dan diharapkan berakhir di tanggal 14 Maret. Nah, untuk peserta dari volley dan futsal ini, itu dari mana Pak? Peserta volley futsal itu pelajar SMP se-Kabupaten Sika. Untuk volley ada 13 tim, yang akan terlibat dalam ajatan ini, dan untuk futsal ada 18 tim. Kami harapkan dalam beberapa hari ini, kita bisa menjalankan semua itu dengan baik, dan juga tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita capai, misalnya memberikan wadah untuk perkembangan bakat dan minat bagi anak-anak kita, lalu juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas semua berkah dan karunia yang telah kami terima, kami membuka turnamen ini dengan maksud juga masyarakat ikut terlibat dan terhibur di dalam kegiatan semua. Oke, nah sekarang terkait persiapannya Pak, persiapannya ini sudah mulai dari kapan ya Pak? Sudah dari 2 bulan lalu, 2 bulan lalu kami sudah menjalankan persiapan itu, bahkan ada yang sudah nekat-nekatan itu dari semester lalu sudah mulai, misalnya di tarian, lalu mereka coba berlatih, kemudian ya mencari kira-kira format yang pas untuk membuat sebuah acara yang dengan gebiar itu seperti apa, memang benar-benar mereka. Jadi memang persiapannya sudah matang ya Pak? Oke, nah harapannya sendiri akan lustrum ini seperti apa Pak? Ya, baik, harapannya SMA Keferateran semakin hari semakin kuat, solid secara ke dalam internalnya, lalu solidaritas, karena memang dunia sekarang kami juga sadar bahwa persaingan semakin tinggi, yang dituntut itu bukan hanya kita mengandalkan kuantitas jumlah peserta didik, tapi juga kualitas yang kita jual. Jadi apa saja yang ingin kita capai, kalau kita jual kualitas, benar-benar sendirinya kita mempunyai cita-cita itu. Mardiviyata memang saya akui, saya mengajar di sini, tapi saya akui bahwa mereka sebagai sebuah lembaga yang cukup kuat dalam segala hal. Moga-moga saja kami kemudian bisa membangun SMA Keferateran ini matinalis. Terima kasih telah menonton! Dilanjutkan dengan tarian flash mob dan berbagai atraksi dari siswa-siswi SMA Keferateran Momere yang menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para siswa. Terima kasih telah menonton! Setelah pertunjukan seni dan tari selesai, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Lustrum 3 SMA Keferateran Momereh, Bapak Yosef Don Bosco. mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Smarter dalam Lustrum 3 ini, bercita-cita untuk memacu spirit generasi muda, meraih cita-cita dalam kebebasan, dalam kemerdekaan jiwa. Setelah itu, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Keferateran Momereh, Frater Maria Paskalis BHK. Para tim akan memperebutkan total hadiah sebesar 27 juta. Selamat pertanding duta-duta terbaik dari masing-masing sekolah. Buktikan bahwa Anda yang terbaik dari yang baik. Dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Lustrum 3 SMA Keferateran Momereh oleh Ketua Yayasan Mardiwiata, Suk Perwakilan Momereh, Frater Maria Herman Yosef BHK. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Lustrum 3 SMA Keferateran Momereh. Terima kasih telah menonton! Oke, saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah SMA Keferateran Momereh. Ada Frater Paskalis. Selamat sore Frater. Selamat sore. Saya mau tanya nih Frater, yang unik dari Lustrum kali ini, Lustrum ketiga ini apa Frater? Yang unik adalah saya melihat dari sisi tema, yaitu merdeka bermain sambil belajar. Nah, ini tema ini diusung dengan konsep besar, itu menyambut apa yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Nadon Makarim, bahwa sisi yang perlu diperhatikan adalah soal pembentukan karakter. Maka Lustrum ketiga menjadi wadah untuk bagaimana anak-anak atau duta-duta terbaik dari SMP-SMP ini mereka punya karakter dibentuk dalam bermain. Oke, Frater, kenapa dipilih volley dan futsal untuk Lustrum kali ini? Oke, hadirnya SMA Keferateran di zaman ini juga membaca peluang yang cukup cepat soal futsal, pertandingan futsal dan volley ini untuk anak-anak muda di Nianshika, ini tidak kalah juga dengan anak-anak di Jawa. Mereka cepat sekali berkembang di futsal, dan juga bola voli, dan lebih-lebih mereka mulai meninggalkan yang namanya sepak bola lapangan besar. Nah, ini anak-anak muda sangat pekas sekali, dan mereka mudah berkumpul di futsal itu sendiri. Nah, mungkin Frater bisa kasih motivasi untuk para peserta yang bermain saat ini sampai dengan final nanti, Frater? Oke, motivasi saya untuk semua tim, saya melihat bahwa mereka adalah duta terbaik dari masing-masing sekolah, dan mereka semua kemudian memetik kemenangan. Saya melihat bahwa kemenangan pribadi dan juga kemenangan publik. Kemenangan pribadi, bermain sambil belajar, dan lewat momen ini sebagai sarana mereka belajar untuk membantu kedisiplinan, dan juga mereka lebih mengenal dirinya. Sedangkan kemenangan publik, mereka dilatih di asah untuk bagaimana memanajemen dalam permainan, dan mereka kerja bersama dalam proses untuk mencapai kemenangan itu sendiri. Oke. Nah, harapannya sendiri ini Frater untuk mungkin kegiatan ini, atau untuk SMAK Frater kedepannya, atau saat menjelang ulang tahun ini, seperti apa Frater? Harapan Frater bahwa gaung dari Lusung 3, ini sebenarnya representasi dari SMAK Frater sendiri, sudah 15 tahun diniang Sika, dan bahwa kami menunjukkan bahwa kami ada. Sehingga dengan keberadaan itu, kami bisa memberikan sesuatu untuk niensi. Terima kasih telah menonton!